Di dalam Hotel Grand Hyatt, Yabes yang mendengar keseluruhan cerita, sangat marah dan hendak memanggil bangsawan di belakangnya, tapi Leonard tiba-tiba berkata, Tuan Omurize, aku juga punya beberapa teman di maritis, aku memanggil mereka, seharusnya bisa memecahkan masalah ini. Oke, kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Leonard. Yabes mengangguk, meskipun Leonard hanyalah seorang pengawal, bagaimanapun juga dia adalah seorang master seni bela diri. Meskipun dia tidak terkenal di dunia seni bela diri, dia memiliki banyak koneksi. Leonard mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, Samosir, ini aku, Leonard. Sebuah suara bersemangat datang dari ujung telepon, Bos, kamu akhirnya muncul, apakah kamu datang ke maritis? Di mana kamu? Aku akan menemuimu. Aku di Hotel Grand Hyatt, ada yang ingin kukatakan? Kata Leonard lagi. Pihak lain berkata lagi, Bos, kamu terlalu sopan, katakan saja padaku, aku akan melakukannya bahkan jika harus mempertaruhkan nyawaku. Ini tidak terlalu serius, aku ingin kamu pergi ke kantor polisi untuk membantuku menemukan seseorang. Kemudian, Leonard memberitahu nama dan umur Eren. Jangan khawatir, Bos, beri aku dua jam. Setelah menutup telepon Samosir, Leonard menelepon lagi dua kali berturut-turut. Sekitar satu jam kemudian, ada ketukan di pintu. Yolanda pergi untuk membuka pintu dan menemukan seorang pria kekar berusia 30-an dengan temperamen yang keras dan mata yang tajam berdiri di luar. Bos, ini aku, Samosir. Pria itu berteriak ke dalam kamar. Silahkan masuk. Suara Leonard terdengar. Bos, hal-hal agar sulit ditangani kali ini. Begitu dia memasuki pintu, Samosir berkata dengan wajah malu, aku telah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Orang-orang jahat itu bersikeras bahwa Eren yang melakukannya lebih dulu dan mereka semua berpura-pura terluka di rumah sakit. Polisi tidak setuju memberikan jaminan sama sekali. Ternyata kelima orang itu diperintahkan oleh keluarga Zulkari. Keluarga Zulkari adalah keluarga besar di Maritis. Aku tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka sama sekali. Tapi hidupku diselamatkan oleh bos. Selama bos mengatakan sesuatu, aku akan segera membawa orang untuk menangkap bocah dari keluarga Zulkari itu. Aku tidak takut keluarga Zulkari tidak akan melepaskannya. Tidak seserius itu. Leonard melambaikan tangannya. Saat ini teleponnya berdering lagi. Penelepon itu adalah kepala sekte tinju tertentu di Maritis. Leonard berteman dengannya. Pihak lain memberitahu Leonard melalui telepon bahwa karena keluarga Zulkari terlibat dalam masalah ini, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Karena alasan ini, dia sangat menyesalinya. Tidak lama kemudian. Panggilan ketiga datang, tapi hasilnya serupa dan masalahnya tidak dapat diselesaikan. Untuk beberapa saat, wajah Leonard sedikit suram. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Atau panggil Paman Samson? Kata Yolanda. Tidak perlu untuk saat ini. Yabes menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu siapa. Yang berada di balik manipulasi sebelumnya, tapi karena aku tahu itu adalah keluarga Zulkari, maka aku akan datang dan mengunjungi orang tua itu sendiri. Setelah kedua polisi membawa Eren kembali ke kantor polisi, mereka tidak menginterogasinya, tapi langsung memasukkannya ke dalam sel. Pada saat yang sama, sudah ada pria pendek dengan tampang galak di sel ini. Melihat kulit dan daging Eren yang lembut, tatapan jijik muncul di matanya, dia mengaitkan jarinya ke arahnya, nak, kemarilah. Eren mengabaikannya. Nak, apakah kamu tuli? Kemarilah. Mata Banie penuh dengan keganasan dan dia berkata dengan kejam. Diam. Eren melirik pihak lain dengan acuh tak acuh, talu duduk bersila di sel untuk memoles cakra aslinya. Pada saat yang sama dia juga memikirkan aturan perilakunya sendiri, dia selalu percaya bahwa, jika orang tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan mereka dan pada saat yang sama, dia tidak terlalu memperhatikan provokasi orang biasa. Tapi sekarang tampaknya meski orang biasa tidak bisa mengancam nyawanya, mereka masih bisa menimbulkan banyak masalah baginya. Ambil Bisma sebagai contoh, dalam menghadapi provokasi lawannya yang berulang kali, dia tidak pernah terlalu peduli. Tapi alih-alih berterima kasih kepadanya, pihak lain malah menginjak hidungnya dan semakin melampaui batas. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melawan baik, apakah itu Bisma atau mereka yang menghasut anak laki-laki itu harus membayar mahal. Cari mati. Melihat Eren benar-benar menutup matanya, Banie tidak bisa menahan amarahnya, dia datang ke sini untuk dipercaya oleh seseorang. Dia hanya perlu mematahkan kaki dan tangan seseorang dan akan mendapat 4 miliar. Tentu saja, dia tidak punya alasan untuk menolak hal yang begitu baik. Banie menginjak tanah dengan kaki kanannya, seluruh tubuhnya terbang seperti cahitah, kaki kanannya berubah menjadi kapak perang dan menyapu ke arah lengan kanan Eren. Banie sangat. Percaya diri dengan kekuatannya sendiri, lengan kanan anak itu pasti akan patah dengan tendangan ini. Tetapi pada saat ini, Eren tiba-tiba membuka matanya dan seberkas cahaya keluar dari matanya, jatuh ke mata Banie, kemudian ekspresi pihak lain menjadi tumpul, lalu berbalik dan membanting kakinya ke arah pipa baja. Harus dikatakan bahwa kekuatan kakinya sangat kuat hingga sedikit merusak pipa, sementara tulang kakinya tidak. Ada jeda dan pada saat yang sama terdengar benturan keras yang juga menarik perhatian polisi yang menjaga di luar. Seorang petugas polisi masuk dengan tongkat dan berteriak, diam. Banie mengayun ke belakang lagi seolah-olah dia dirasuki oleh roh jahat dan menendang dengan keras. Bang, G seluruh sel mengeluarkan suara keras lainnya dan bergetar hebat. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Melihat ini, polisi tidak bisa menahan keterkejutannya, mulai berteriak dan memaki. Tapi Banie mengabaikannya dan terus menyerang sel dengan gila-gilaan. Penampilan gila itu membuat polisi sedikit ketakutan dan pada saat yang sama dia mengayunkan tongkatnya ke Banie dan berteriak, hentikan atau aku akan membunuhmu. Tapi Banie terus menyerang dengan liar. Polisi itu sangat marah dan mengayunkan tongkatnya, melemparkannya ke Banie. Tiba-tiba Banie mengambil tongkat itu dan menariknya dengan keras, polisi itu ditarik ke arahnya, lalu Banie menendangnya. Bang, G tendangan ini mengenai dada polisi itu dan kekuatan yang kuat itu langsung menjatuhkan polisi itu ke udara, jatuh dengan keras beberapa meter jauhnya, dengan darah meluap dari sudut mulutnya. Hi, Hi. Banie tertawa dingin dan aneh, lalu terus menyerang sel. petugas polisi lainnya juga datang setelah mendengar berita tersebut. Cukup mengejutkan melihat Banie menggila. Awei, apakah kamu baik-baik saja? Seorang polisi akan membantu polisi di tanah yang ditendang oleh Banie. Jangan sentuh aku, tulang rusukku ditendang oleh orang gila itu, tolong panggilkan ambulans untukku, kata pihak lain dengan lemah. Sial. Mendengar rekannya terluka parah, beberapa petugas polisi lainnya geram, bahkan ada yang mencabut tongkat listrik dan menikam Banie. Dirt. Arusnya meledak, Banie. Pintu sel terbuka dan beberapa polisi bekerja sama untuk membawa pergi Banie. Dari awal hingga akhir, Eren bertindak sebagai orang yang transparan, seolah dia tidak melihat apapun. Pada saat yang sama, Rudan juga menerima kabar bahwa Banie menjadi gila. Sial, bajingan itu beruntung. Rudan yang menutup telepon tidak dapat menahan kutukan untuk beberapa saat, lalu mengambil ponselnya dan memutar nomor lain, Grenda, kamu mengirim seseorang untuk membantuku menyingkirkan seseorang, setelah selesai, aku akan memberimu 8 miliar. Tuan Muda ketiga, jangan khawatir, tunggu beritanya. Grenda berkata dengan gembira. Grenda adalah salah satu pemimpin number gang yang reputasinya dibuat oleh tinjunya, karena itu, adik laki-laki yang berkumpul di bawahnya adalah semua karakter yang bisa bertarung dan membunuh. Tahun ini, ketua gang number akan dipilih kembali, Grenda juga sangat tertarik dengan posisi itu, tapi dia tahu bahwa meskipun reputasinya bergema, masih sangat sulit untuk menjadi ketua baru. Toh hari-hari ini tidak lagi seperti dulu saat dia bisa berjuang untuk mencapai puncak, sekarang semua tentang keuntungan. Sekarang Rudan sedang mencarinya untuk melakukan sesuatu, selama dia menyelesaikan pekerjaannya dan dihargai oleh Rudan, maka dia akan dapat menggunakan nama keluarga Zulkari dan peluang menjadi pengasuh akan menjadi bahkan lebih besar. Setelah menutup telepon Rudan, dia membuat dua panggilan telepon lagi dan segera, dua pemuda tiba. Yang satu berambut panjang lembut, dia sama sekali tidak terlihat seperti anak muda dan berbahaya dan yang lainnya berwajah bajingan, pemuda berambut panjang bernama Zilong dan pemuda bajingan bernama Martis. Mereka berdua adalah saudara di bawahnya yang cakap. Bos, aku akan menjemput gadis-gadis, aku akan melepas celanaku. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk kami lakukan? Martis duduk di sofa, mengedipkan mata pada Grenda, ekspresinya terlihat agak lucu. Kamu bajingan, kamu tahu cara bermain dengan wanita sepanjang hari, cepat atau lambat kamu akan mati di perut wanita. Grenda berkata dengan marah, namun, kali ini aku memanggilmu ke sini, karena memang ada hal penting yang harus kamu lakukan. Wow, siapa yang ingin kamu bunuh? Martis bertanya dengan berlebihan. Grenda berkata dengan suara yang dalam, seorang anak laki-laki Afi dikurung di kantor polisi pusat. Aku akan mengatur agar kamu masuk, kemudian mematahkan tangan dan kakinya. Tidak kakak, dia hanya anak laki-laki dari Afi, kamu terlalu berlebihan menyuruh kami berdua bertindak. Martis berteriak lagi, dengan nada tidak setuju. Grenda memelototi Martis, anak nakal, bersikaplah sopan, masalah ini sangat penting bagiku, semakin membuahkan hasil, semakin besar kesempatanku untuk duduk di pavilion, ketika saatnya tiba, aku akan memberi kalian berdua sepotong jalan untuk dikelola. Mendengar ini, mata Zilong dan Martis berbinar, tidak peduli seberapa banyak mereka bisa bertarung, mereka hanyalah penunggang kuda dan hanya ketika mereka memiliki wilayah mereka sendiri barulah mereka dapat dianggap sebagai bos ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tolak. Oke, bos, aku akan melakukannya, kata Martis tanpa ragu. Zilong, bagaimana denganmu? Grenda menatap Zilong. Bos, aku juga akan melakukannya. Zilong mengangguk. Oke, aku tidak salah tentang kalian berdua, sekarang pergi ke sentral untuk membuat masalah, seseorang akan datang untuk menangkap kalian. Sebuah mobil bisnis. Mobil melaju ke Repul C.B dan berhenti di depan sebuah vila besar. Ada penjaga di depan vila. Yabes datang menemui Tuan Zulkari, tolong sampaikan. Yabes keluar dari mobil dan berkata, Harap tunggu. Seorang penjaga menanggapi dan mengeluarkan walkietalkienya untuk melapor. Di ruang belajar lantai dua vila, Hufra yang merupakan pemimpin keluarga Zulkari dan putranya Maurice sedang mengobrol satu sama lain dengan segelas anggur merah. Maurice, akuisisi ini terserah kamu, ayah tidak akan berpartisipasi. Hufra berkata sambil tersenyum, dia semakin puas dengan putra sulungnya. Ada juga kabar dari kepolisian bahwa putra keduanya Thomas akan dipromosikan menjadi wakil pengawas. Apakah itu putra sulung atau putra kedua? Dia tidak perlu khawatir tentang hal itu, tetapi putra bungsunya masih pesolek yang hanya tahu cara makan, minum dan bermain yang membuatnya patah hati. Sepertinya dia sangat peduli dengan Quinty dan jika mereka diizinkan untuk menikah lebih awal, dia mungkin akan santai saja. Jangan khawatir ayah, aku 80 persen yakin dengan akuisisi ini. Maurice berkata dengan percaya diri. Itu bagus untuk memastikan, tapi jangan bangga. Aku tahu, ayah. Maurice menegakkan wajahnya dan mengangguk cepat. Saat ini, telepon di ruang kerja berdering, itu dari pengurus rumah tangga. Tuanku, ada seorang pria tua di luar yang menyebut dirinya Yabes, dia datang untuk menemuimu. Yabes? Jejak keraguan melintas di mata ayah dan anak, mereka tidak akrab dengan nama ini. Ayah, apakah kamu ingin diusir? Maurice menyarankan. Tidak apa-apa, tidak ada salahnya menemuinya. Hufra melambaikan tangannya. Setengah seperempat jam kemudian, Yabes dengan dua lainnya yang sedang menunggu di ruang tamu bertemu dengan ayah dan anak dari keluarga Zulkari yang turun dari lantai atas. Tuan Zulkari, tolong jangan tersinggung dengan kunjunganku yang terburu-buru. Yabes bangkit sambil tersenyum, terlihat sangat tenang. Tiba-tiba, hati Hufra sedikit bergetar, dia bukan orang biasa, orang biasa akan terlihat agak terkendali jika tidak gugup saat melihatnya, tapi beberapa orang di depannya, belum lagi pria tua itu, bahkan pria tua yang dicurigai sebagai pengawal dan gadis muda yang tampak sangat terbuka, sepertinya tidak mempertimbangkan identitasnya sama sekali. Dalam sekejap, dia mengerti bahwa pria tua di depannya tidak sederhana. Tuan Omurize terlalu sopan, silakan duduk. Setelah berbasa-basi, Hufra bertanya sambil tersenyum, aku tidak tahu apa tujuan kunjungan Tuan Omurize. Tuan Zulkari, aku hanya datang ke sini untuk satu tujuan kali ini. Teman lama aku bernama Eren ditahan oleh polisi, kuharap Tuan Zulkari dapat menunjukkan rasa hormat dan melepaskannya. Yabes berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Hufra sedikit bingung dan menggelengkan kepalanya, Tuan Omurize, apakah kamu salah paham, keluarga Zulkari ku tidak pernah mengambil tindakan terhadap seseorang bernama Eren? Selain itu, jika polisi menahan orangmu, kamu harusnya pergi ke kantor polisi, bukan kepadaku. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang mengirim para gangster untuk mengalahkan Eren terlebih dahulu. Tapi, Eren pandai dalam hal itu dan memberi pelajaran kepada para gangster itu, tanpa diduga, para gangster itu mundur dan membiarkan polisi menangkapnya. Yolanda menyela tiba-tiba. Wajah Hufra sedikit tenggelam, dia berkata dengan dingin, Gadis kecil, apakah kamu yakin keluarga Zulkari kami yang melakukan ini? Jika tidak, tolong jangan memfitnah keluarga Zulkari kami. Itu hanya lelucon, bagaimana mungkin keluarga Zulkari yang bermartabat menyuruh gangster memukuli orang. Yabes berkata lagi, Tuan Zulkari, tolong jangan tersinggung dengan ucapan anak kecil yang tidak pantas, aku tidak tahu apakah Tuan Zulkari bersedia untuk memberikan wajah kepada pria tua ini, aku akan melepaskan masalah ini selama kamu melepaskan Eren. Mendengar ini, Hufra merasa sangat tidak puas di dalam hatinya dan berkata dengan ringan, Maaf, Tuan Omurize, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Zulkari kami, kamu telah menemukan orang yang salah. Begitu suara itu jatuh, dia mengambil cangkir teh dan memberi isyarat untuk mengusir para tamu. Oke, Tuan Zulkari, kami akan pergi, tapi ku harap kamu tidak menyesali masalah ini. Yabes berkata dengan acuh ta'acuh, bangkit dan berjalan keluar, dia adalah seorang guru Feng Shui yang agung, dia tidak pernah begitu marah seperti ini. Melihat mereka bertiga pergi, ekspresi Hufra menjadi gelap. Ayah, mungkinkah ini ulah Rudan? Maurice tiba-tiba berbicara. Hubungi dia dan kirim seseorang untuk menyelidiki asal-usul kelompok orang ini. Hufra berkata dengan suara yang dalam, ini maritis, bukan giliran mereka untuk menjadi liar di rumahnya. Segera, Maurice menelpon Rudan dari jawaban pihak lain yang gugup, sangat mungkin dia yang melakukan ini. Ayah, haruskah kita membiarkan anak bernama Eran itu pergi? Maurice bertanya, jangan buru-buru, tahan dia sebentar dan selidiki asal-usul orang-orang itu sesegera mungkin. Hufra melambaikan tangannya, tetapi dia tidak tahu bahwa keputusannya lah yang menyebabkan kejatuhan keluarga Zulkari.